Halo So Seekers, bagaimana kamu hari ini? Saya baik, terima kasih dan bagaimana kamu? Selamat datang kembali di Think of Soul Channel Selamat datang ke kaki yang mati Anak-anak yang berjanji kepada kamu dan saya Apabila seseorang mencari percaya pada benar-benar Yesus Itu adalah proses Perbuatan hati dan fikiran Ada kesalahan yang kita datang untuk percaya Jadi, itu bukan percayaan apostolik atau pengakuan iman percaya Pengakuan iman rasuli Tetapi, kesalahan yang datang dari Tuhan yang berbicara dan mengurangi kita dalam benar-benar Sekarang, perbicaraan kita adalah tentang Seorang Yesus silently dalam hati Menerima Yesus secara diam-diam dalam hati Keep following this channel And don't move it, oke? Do you agree? Haleluya, amin Pang, 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 pang Huuuuh, haleluya Amin So, seekers, aku jadi ingat firman yang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tetapi, dia akan terus bekerja dalam hati manusia Kemudian, saya ingat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh kudus Dia akan bersaksi dalam hatimu bahwa engkau adalah anak Allah Ini sebuah pekerjaan firman Tuhan Ini sebuah pekerjaan roh kudus Oleh sebab itu, kekuatan kekristenan bukan pada khutbah Bukan pada pemberitaan Injil saja Tetapi, pada roh kudus yang berbicara dalam hati manusia So, seeker, aku akan menceritakan bagaimana Petrus berdiri berkutbah di depan 3000 orang tentang pribadi Yesus Padahal, 50 hari sebelumnya masyarakat Yerusalem berteriak-teriak Salibkan dia, salibkan Yesus Keberadaan murid-murid menjadi sebuah kelompok yang sangat minoritas Mereka mengunci pintu, tidak berani keluar Hingga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka So, seeker, kamu dapat membayangkan persekutuan macam apa ini Jika mereka ada dalam tertakutan yang besar Karena guru mereka dibunuh Dan mereka memastikan bahwa pengikutnya pun akan dibunuh di tungpas habis Kotbah Petrus sebenarnya suatu kotbah yang sederhana Merupakan kotbah yang menusuk hati Karena masyarakat saat itu di dalam keadaan kebingungan Dan berkasak-kusuk terhadap nasib murid-murid Yesus Tiba-tiba saja Petrus berdiri dan berkotbah dengan urapan roh kudus Ia berapi-api menyampaikan firman Tuhan Ia berdiri dengan berani dan berkata-kata dengan penuh kuasa Dan pengertian yang sangat dalam akan historical dan theological Isi kotbah Petrus dari kisah Rasul 2 ayat 36 Dikatakan bahwa akhirnya Petrus menerima sebuah kesimpulan yang didapat saat dalam kebingungan dan ketakutan Dimana roh kudus membisikkan dalam hati mereka secara ajaib dengan gamblang serta runtut tentang siapa Yesus itu Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salikan itu menjadi Tuhan dan Kristus Siapakah dia? Dia adalah Yesus dari Nazaret Siapakah Yesus dari Nazaret? Dia adalah Tuhan dan Kristus Dan inilah kotbahnya Hai orang-orang Israel Dengarkanlah perkataan ini Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Sebab Daud berkata tentang dia Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram Yesus adalah Tuhan Maksudnya berdasarkan kisah para rasul 2 ayat 21 Dimana Petrus mengutip kitab Yuel Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Berarti Yesus ini adalah pokok keselamatan Lalu Yesus ini adalah Kristus yang artinya Mesias Yaitu seseorang atau pembebas yang ditunggu-tunggu sepanjang sejarah umat Israel Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus ini adalah dia yang dikirim oleh Allah Dia adalah Raja yang akan menyelamatkan umatnya Dikatakan Yesus orang Nasaret ini datang dengan kekuatan-kekuatan Mujisat-mujisat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah Dengan perantara di tengah-tengah kamu Berarti Yesus dari Nasaret Berarti Yesus dari Nasaret ini dikirim Allah untuk menyatakan bahwa Allah mempedulikan umatnya Maka pengertian Tuhan yang semacam apa yang sedang dikutbakan oleh Petrus So Seeker, kamu seharusnya mengerti dengan baik Dia adalah Tuhan barang siapa berseru kepadanya akan diselamatkan Berarti ini adalah organically connected Bagaimana kamu dapat memahami organically connected Kalau dikatakan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya Coba pikirkan, anggota tubuh mana saja yang berkaitan dengan kepala Apakah hanya jantung saja karena dia yang paling penting? Tidak, semua bagian tubuh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu terconnected dengan kepala Mendekati Yesus atau mengenali Tuhan Dimana kita berseru dan kemudian kita diselamatkan Bukan berarti kita harus menjadi orang Israel Dikarenakan orang Israel menerima hukum Torah yang turun di atas mereka Kita tidak harus menjadi strata tertentu Kita tidak harus mempunyai pencapaian yang sangat tinggi Karena Mesias yang Tuhan berikan adalah Mesias yang organically connected Secara organik berkaitan dengan kamu dan aku Hal pertama yang dipresentasikan Petrus dalam khutbahnya Pada Tuhan kamu berseru, kamu akan diselamatkan Berikutnya, Mesias ini adalah Mesias yang historically determined Maksudnya secara histori sudah ditentukan secara spesifik Mesias ini tidak kebetulan Mesias ini bukan kebetulan ada Kebetulan mantap, kebetulan bagus, kebetulan ajaib Bukan, Mesias ini ternyata sudah disiapkan Sejak manusia jatuh dalam dosa Dalam kejadian 3 ayat 15 Ada keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular Kelahiran Yesus bukan rencana dadakan dari Allah Karena dia sudah ditentukan sejak awal Kalau kita baca khutbah Petrus Dia mengutip dari Yuel dan Masmur Sebenarnya waktu awal-awal baca Alkitab Aku kurang mengerti mengapa harus dikaitkan dengan kitab Yuel dan Masmur Kemudian mengambil Raja Daud Di sini kita mesti tahu konteks seorang Israel Kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Mesias Dia adalah Raja yang akan menyelamatkan Dia adalah Raja yang organically connected Historically determined Terhubung secara organik Ditentukan secara historis Itu yang kita terima Abraham Geber menjelaskannya dalam terminologi yang kita mesti pikirkan Pertama Dikatakan bahwa Tuhan dan Kristus itu adalah sesuatu yang bersifat organically connected Maksudnya Kristus yang adalah Mesias ini Bisa dicapai oleh siapapun Bangsa apapun Latar budaya apapun Strata sosial manapun Amin Kalau begitu apakah dia lebih hebat dari Daud Atau sama dan hampir sama Orang Israel akan mempunyai pola berpikir tertentu Dalam pikirannya ketika menyangkut ada Raja yang dikirim oleh Allah Apakah dia lebih hebat dari Daud Bukankah Daud itu sepanjang sejarah adalah Raja yang paling berkenan di hadapan Allah Adalah orang yang paling berkenan dalam hatinya Tuhan Kalau Daud tidak pernah kalah perang Apakah Mesias ini lebih hebat dari Daud Tapi buktinya dia mati Kalau dia lebih hebat dari Daud Harusnya dia tidak pernah kalah Harusnya dia tidak pernah disalib Harusnya dia tidak mati Lalu apa yang membuat lebih hebat dari Daud Maka Petrus menggali ini dengan mengatakan pada ayat 29 Karena itu ia telah melihat ke depan Dan berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Dan menerima roh kudus yang dijanjikannya itu Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar disini Maka superioritas Yesus dibandingkan dengan Daud Raja terbesar Adalah justru karena Yesus mati dan bangkit Ini sebenarnya sebuah tafsiran yang sangat-sangat berani Yang dilakukan oleh Petrus Raja ini membawa damai dan keselamatan Bukan seperti Daud yang memberikan banyak emas Memberikan keamanan militer Memberikan kemewaan kerajaan yang besar Raja ini Yesus Raja ini adalah Raja yang memenangkan pertempuran dari dalam hatimu Amin Ini yang terjadi Maka sebenarnya pertempuran paling besar ada di dalam hati manusia Dan itu tidak pernah diselesaikan oleh Raja terbaik dari Israel manapun Jadi kalau mau Raja, Raja yang bagaimana? Petrus menafsirkan Kamu perlu satu Raja yang betul-betul memenangkan kamu Yang betul-betul membebaskan kamu Yaitu Raja yang berani masuk perang sampai titik paling dalam Perang itu ada di dalam hati Ini adalah tafsiran yang sangat dalam Mengapa Yesus mesti mati dan bangkit Karena perangnya adalah memenangkan jiwa orang Di dalam hati jiwa yang memberontak ini Harus dibawa kepada Tuhan Peperangannya di dalam hati Maka ketika Tuhan Yesus menjadi Raja Dia memenangkan pertempuran di dalam hatimu dan hati saya Maka dia harus mati menanggung dosa Karena dosanya di dalam peperangan yang paling dalam Dia adalah Raja yang berdiri di depan Menanggung hukuman umat yang diselamatkan Dia adalah Raja yang berdiri di depan Mempunyai kemampuan untuk membayar hutangmu dan hutangku Dia adalah Raja yang berdiri di depan Mau meredakan kemaran Allah di atas kayu salib Dia adalah Raja yang berdiri di depan Menjadi satu-satunya utusan yang sah Merekonsiliasi kamu dan aku Yang berdosa di hadapan Tuhan Maka Yesus harus mati dan bangkit Ketika orang betul-betul menyerahkan hatinya kepada Tuhan Dia akan punya sikap yang sangat berbeda terhadap sesamanya Dia akan punya sikap yang sangat berbeda terhadap harta Terhadap alam Terhadap segar sesuatu yang ada di alam semesta ini Sekali Tuhan Yesus memenangkan kamu dan aku Dia memenangkan seluruh pertarungan Pengertian Kristus yang seperti inilah Sebenarnya dipresentasikan dalam kota Petrus Dan kemudian hal ini membuat orang-orang itu mengerti Dikatakan di dalam kisah farasul 2 ayat 37 Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara Sebenarnya kata terharu kurang tepat Di dalam bahasa Inggris Piers to the heart Artinya tertusu hatinya Sehingga mereka sadar dan mereka bertobat Di dalam versi Petrus Pertobatan yang diinginkan adalah pertobatan Perubahan pikiran Tentang persepsi dan pengertian kita Terhadap Kristus sesuai yang Tuhan mau So see girls Di dalam kotbah versi Petrus Pertobatan yang diinginkan adalah pertobatan Perubahan pikiran Tentang persepsi atau pengertian kita terhadap Kristus Sesuai dengan Tuhan yang mau Oleh sebab itu Yesus sudah memenangkan pertempuran dalam hati kita Artinya orang yang percaya yang beriman Itu bukan karena kemampuannya Orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Bukan karena dia mendengar saja Percaya dan menerima Yesus sebagai susamat Itu karena perbuatan roh kudus Dalam hatimu Suatu pekerjaan roh Tuhan Yesus Yang memenangkan peperangan dalam hatimu Sehingga kamu dapat mempercayai Yesus adalah Tuhan Kiranya hal ini menjadi berkat so see girls Saya percaya Apa yang menjadi kebingunganmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Raja di atas kelai raja Karena dia bukan hanya memenangkan pertempuran yang kelihatan Tetapi pertempuran yang paling dalam Yaitu pertempuran dalam hatimu Kebimbanganmu Keraguanmu Kegaloanmu Ketidakpercayaanmu Disitu Yesus sudah menolong kau Sehingga engkau berserah dan berseru Nama Yesus Dan engkau diselamatkan Puji nama Tuhan Tuhan memberkati Sampai jumpa kembali God bless Pak 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 Aleluya Amin Amin